dan tiba-tiba sampai atas dan terdapat titik 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 yaitu apa yang pertama lah intinya padahal tadi di atas itu kan itu sendiri pengalaman yang luar biasa waktu pagi tiba di rumah warga dekat basecamp Gunung Kuntur lalu sarapan dulu isi tenaga sebelum memulai pendekian seperti biasa di basecamp registrasi isi data lalu katanya nanti lanjut teregistrasi di pos 1 BTW ini adalah pengalaman pertama ku solo hiking so enjoy hello guys welcome back to my youtube channel Hanifu Fleeho sekarang aku mau ke Gunung Kuntur Naki solo hiking sorry napasnya terang-angah capek jalanannya sampai sini masih kayak jalan lebar disini tuh tempat penambangan pasir tadi melewatin dan disana banyak orang kayak mencari batu gitu oke lanjut semangat baru berjalan beberapa menit sampai banget coy sekarang tuh jam ini mulai masuk menampil jalanannya tadinya luas oke let's go oke kita kayaknya sampai di pos 1 tempat istirahat tempat istirahat tempat istirahat seluruhnya kesana sudah ada warga lagi bangun tempat peristirahatan akhirnya tuh turun set terus naik kesana set oke semangat oke kita sepertinya masuk di timba lanjut lembi gitu ya 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 halo gengs sekarang jam nah aku lagi istirahat di tanjakan dan juga berteduh trik banget jalanannya naik dan ini turun no stop kita akan melewati sungai jalanannya tuh Bupatuan Kerikil jadi licin guys kita sudah melewati sungai setelah berjalan kurang lebih sejam dari basecamp sampailah di pos 1 dan disini kita registrasi ulang jadi ada pembayaran taya asuransi terus si maksi dan ada bopak bopaknya yang diperjago di warung barusan di pos 1 pembayaran si maksi 12500 kita melewati jalan air seperti sungai setelah berjalan melewati pos 1 aku melewati banyak warung tapi nggak tahu kenapa kayak kosong gitu loh nah disini perasaanku mulai nggak enak nih Oke ceknya mulai bobatuan ya gengs sekarang jam Hai habis pos 1 dan kita naik ceknya bobatuan tuh diatas sini yes gila sih dan anehnya kalau kalian lihat aku dari bawah tuh ada tahun lebah yang ngikutin gitu setiap aku setiap kali aku berhenti istirahat ngerti kenapa Aduh kayak menyuruh aku buru-buru gitu sekarang ketinggian 1100 oke waduh itu kok tandanya panahnya ke bawah padahal aku tuh udah disana datang kota garut tapi ketutupan pohon sekarang prik dulu lagi adzan zuhur istirahat pemandangannya nih enggak kelihatannya aku datang dari sana jalanannya percebangannya tuh kayaknya ada tiga deh satu kesana dua tengah tiga kiri yang mana nih jalurnya nih gila coy jalan 5 menit 3 menit berhenti capek banget parah kayaknya itu puncak sih puncaknya tuh disana yang terlihatan ya dan nah lumayan aduh ayahnya itu jalurnya tuh terlihatan dari sini gila boy mataharinya teribet dah ketika sampai pos tiga kerja di perubahan rencana karena yang tadinya mau tektok tapi nggak bisa karena direkomendasikan harus summit waktu pagi nggak boleh waktu siang karena nanti waktu sore ada hujan dan kedinginan dan lain-lain dan ternyata di pos tiga tuh ada yang jaga dan menyewakan alat-alat outdoor dan juga berjualan dan di pos tiga juga ada musola dan air yang aman dan ada toiletnya juga loh jadi gengs tadi tuh nyarja kesini cuma mau tektok tapi setelah sampai pos tiga tidak disarankan untuk summit karena katanya banyaknya kedinginan untuk mengeluarkan resiko direkomendasikan subuh jadi harus nginep dan alhamdulillah tadi ada yang nawarin sama-sama solo juga dia dari Cimahi Bandung akhirnya joinan jualan jualan flyship ini tendanya gila 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 oke sekarang mau packing dulu kita mau packing selamat menikmati awalnya dateng pas aku bangun tenda sengaja agak jauhan seperti judul video ini mungkin dan ya terus tadi ngobrol-ngobrol banyak tentang dia aku juga ngobrol-ngobrol tentang hal lain di gunung dan dia katanya sih gak mau summit oh iya alasan kenapa jadi tadi tuh niatnya dari awal kan aku mau tak tokan mau summit ke atas kesana katanya tuh mau langsung summit tapi katanya tuh tidak direkomendasikan jadi harus besok subuh baru boleh dan akhirnya nginep aku nginep dengan tidak menggawa peralatan yang cukup banyak dan nyewa disini tuh di pos 3 ada penyewaan banyak lumayan lengkap juga terus kalau disini tuh ya ini kan hari bukan hari libur ya weekday cuma dikit ada beberapa tenda doang beberapa rombongan di pos 3 ya beginilah ini pemandangan sore-sore selamat menikmati selamat menikmati sekarang udah besokan harinya dan sekarang pukul sekarang aku mulai summit ke rumah tuh dari pos 3 tuh di bawah ya sebenernya tadinya tuh mau summit jam 4an lah ya tapi karena gelap gak bawa center mager terus juga tadi agak gerimis ya sekarang udah cerah keliatan baru summit dan tracknya pasir kerikil kayak gini mantap masih disana guys oke lu mau summit dulu wah gara-gara ada bagi summitnya jadi mundur nih guys takut soalnya aku summit sendirian pagi-pagi tidak ada barengan dan di jalan juga cuma sendirian ya hitung-hitung buat melatih keberanian lah kabut genks gemis juga jalanannya mantap naik turun naik turun misalnya kerikil sekarang masih summit aku udah sedikit lagi beling setengah jam lagi sampai ini jalan utama tapi lewat pinggir karena wah parah satu langkah turun satu langkah turun sekarang udah jam ada iklan udah jam 7.52 ketinggian berapa nih masih ada sinyal btw 4G 1800 dikit lagi sih harusnya oke genks masih semangat urusan ketemu rombongan satu rombongan turun katanya di atas cuma ada satu rombongan berita di pagi yang summit mungkin cuma dua rombongan kali ya mantap yo guys sekarang masih summit yang tadi ketemu rombongan terakhir udah turun jadi di atas udah gak ada orang dan ya kabut datang lagi tadi camp kita disana di bawah mantap ya kita lagi eh kita aku lagi istirahat dulu capek sambil menikmati feeling good mau lihat ini kabut tapi genks ya dikit lagi sih harusnya sih mantap isinya beng-beng posisi tenaga belum makan juga mantap beng-beng beng-beng bi boleh bi Setelah menemukan perjalanan yang panjang, akhirnya aku sampai nih di puncak 1 Gunung Guntur, ya kurang lebih berarti perjalanan 2 jam setengah lah Dan di puncak benar-benar sendirian guys, dan itu yang terlihat adalah puncak 2, jadi di gunung Guntur itu ada 4 puncak, Guncak 1, Guncak 2, Guncak 3, dan Guncak 4 Di puncak ini, anginnya gede banget guys, jadi suara videonya agak esmeise gitu Apa, Gunung Guntur, sepertinya ini Di paps juga, kelihatannya ini, tuh kayak berasap, terus tapi di atas juga kayak ada yang berasap tuh dari tanah Dan, ada jaket warna pink, gak tau punya siapa Terus sampah, baju Wah ini juga ada lubang gak berasap, apa ini kawah ya dalamnya ya Tapi, mantap sih Terus sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati setelah aku puas menjelajahi puncak 1 dan menikmatinya aku lanjut ke puncak 2 disaat aku melihat dari pos 1 aku melihat puncak 2 terlihat ya aman-aman aja lah ya namun nanti saat di perjalanan menuju puncak 2 kita lihat apa yang akan terjadi aku coba yang naik lagi tapi turun rambut naik ke sana jadi posisi ada di sana terus di sana yang kawan-kawan di sebelah sana semoga cerah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 tetekci beres selamat menikmati selamat menikmati tadi kita disana aku disana tadi foto-foto dari sirahat TV untuk pendiri selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih